Kita beralih ke Pekan 31 BRI Liga 1, Persita Tangerang berhasil mengalahkan Rans Nusantara FC dengan skor 2-1. Ya, pada laga lain, Arema FC juga mampu meraup 3 angka setelah menumbangkan Persikabos 1973 dengan skor 3-1. Misi Persita Tangerang untuk kembali meraih 3 angka terwujud. Melawan Rans Nusantara FC di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat minggu petang. Skor imbang tanpa gol mewarnai interval pertama. Persita baru dapat memecah kebuntuan di menit ke-76. Melalui sundulan virus Ohrela, usai menyambar umpan sepak pojok Sing Yong Bai. Rans langsung memrespon 3 menit berselang. Muhammad Tahir menyamakan kerudukan setelah menyambut umpan Arif Sadria. Skor imbang hanya bertahan 1 menit. Sing Yong Bai jadi pahlawan pendekar Cisadane berkat gol sepakan kerasnya. Skor 2-1 untuk kemenangan Persita menutup pertandingan ini. Di pertandingan lain, Arema FC juga meraih 3 angka. Menghadapi Persikabu 1973 di Stadion PT IK Jakarta, Arema sempat tertinggal di menit ke-39. Dimas Derajat membawa Persikabu unggul berkat kerjasama apik dengan Luki Octavianto. Singo Eden berhasil bangkit dengan menceploskan 3 gol di babak kedua. Dimulai dengan gol sepakan voli dari Dedik Setiawan pada menit ke-71. Disusul gol penalti Rizky Febrianto di menit ke-90. Dan dituntaskan dengan gol sepakan jarak jauh Gian Zola di menit 5 injury time. Menang 3-1, Arema naik ke peringkat 10. Sedangkan Laskar Pajajaran tertahan di posisi ke-13. Terima kasih kerana menonton!